Pemirsa masyarakat wilayah pesisir Pantai Bande Alit menggelar tas cakuran setelah jalan menuju pantai hampir rampung seluruhnya. Dalam kesempatan ini juga turut hadir calon bupati nomor urut 1, Hendi Siswanto, yang sebelumnya mengunjungi Pantai Bande Alit. Tas cakuran yang diinisiasi oleh warga pesisir Pantai Bande Alit, Desa Andong Rejo, Kejamatan Tempurjo, digelar di wilayah Taman Nasional Meru Betiri. Warga menilai selama ini hanya pada era kepemimpinan Bupati Hendi Siswanto dan Kusvirjon, jalan menuju Pantai Bande Alit di Aspal, sehingga akses menuju pantai menjadi lebih mudah. Bande Alit terletak di Jember bagian selatan, berjarak kurang lebih 64 km dari pusat kota, dan dikelilingi Hutan Taman Nasional Meru Betiri. Pantai ini biasa digunakan untuk memancing ikan dan memiliki potensi wisata yang indah. Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat, Ahmad Taufik Anwar, kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur warga, mengingat selama 79 tahun Indonesia Merdeka, baru kali ini ada pemimpin yang memperhatikan jalanan di tempatnya. Pembangunan jalan-jalan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri itu terbentang sepanjang 11 km, dan saat ini hanya menyisakan kurang dari 3 km yang belum diperbaiki. Jalan yang sudah teraspal tersebut akan mempermudah akses ekonomi masyarakat Bande Alit. Kami sangat bersyukur untuk mempunyai pembangunan jalan ini. Ya kita bayangkan, 79 tahun kita itu memang tidak pernah menikmati jalan-jalan. Artinya jalan selama ini, dalam kondisi apapun, ya jalan bisa itu yang dilihat. Jadi kita memang harus benar-benar bersyukur dalam kepemimpinan Bupati yang sekarang ini, bisa diperlisiasikan pembangunan jalan ini. Saya berterima kasih untuk masyarakat Bande Alit. Dan harapannya dengan jalan ini bisa membuka ekonomi-ekonomi kreatif lainnya. Jadi mungkin dari masyarakat Bande Alit bisa berjualan atau bisa membuka ekonomi kreatif lainnya. Hendisi Suwanto yang hadir dalam tasyakuran bersama keluarganya membandingkan jalan di Bande Alit dengan wilayah perkotaan Jember yang selalu mulus. Namun membangun jalan di Bande Alit tidak mudah karena membutuhkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jalan Bupati Petahana tersebut juga menambahkan, ke depan akan menambahkan sejumlah fasilitas seperti listrik dan jaringan internet agar memudahkan masyarakat mengakses informasi. Bande Alit sudah dengan iuran sendiri, iuran untuk melakukan cukuran pembangunan ini. Yang di mana mereka sampaikan tadi, Ustaz sampaikan selama 79 tahun, negeri ini merdeka Bande Alit belum pernah merasakan jalan bagus. Dan memang jalannya ini melintas di tengah hutan Taman Nasional Merubat Tiri yang memang asetnya ini adalah media aset dari Taman Nasional. Itu memang salah satu kendalanya. Dan Alhamdulillah kami PMK Jember sudah ada kerjasama dengan Taman Nasional Merubat Tiri dan sehingga kami bisa membangun. Yang kami tawarkan kepada para wisatawan dan lokal maupun wisatawan nasional maupun luar negeri. Dan maka dari itu kami harus menyiapkan. Ada kunjungan yang bisa, tidak hanya sejajar kunjungan terus kembali, tapi mereka ada long stay, ada bisa stay penginap di Bande Alit. Maka kalau menginap di Bande Alit, tidak perlu kita membuat hotel dulu. Tidak perlu membuat hotel, untuk apa membuat hotel. Kami harus memberdayakan masyarakat Bande Alit. Jadi pariwisata ini, pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan. Pariwisata kreatif yang berbasis ekonomi kerakyatan. Jadi artinya, wisata yang ada di Bande Alit harus dikola oleh orang Bande Alit. Diketahui dusun Bande Alit memiliki 500 KK yang terbagi dalam tiga afdeling, yakni Afdeling Sumber Salak, Afdeling Kalicawang, dan Afdeling Kebun Pantai. Dari Tempurjo, Fiki Mardika mengabarkan untuk KCTV.